selamat menikmati masjid uang rakyat mungkin masjid uang Indonesia mungkin Ahok itu seorang Kristen tapi dia bisa membangun masjid Fatahillah di balik kota yang selama 71 tahun tidak pernah dibangun masjid katanya Jakarta banyak yang muslim, tapi kenapa masjid balik kota saja tidak punya itu dibangun sama Ahok Ahok keruk kali sampai kinclong begitu, sampai bersih Ahok ngasih KJP KJS buat warga yang miskin Ahok ngasih rusun untuk sewa dengan kinclong itu semuanya sudah ada, taman isi rusun itu sudah ada semuanya cuma bayar Rp300.000 sebulan itu kan murah Rp300.000 beli rokok saja masih kurang ya kan terus dikasih KJP naik bis gratis bagi yang miskin bayar rumah sakit gratis bagi yang miskin anak dikuliahkan kurang apanya coba terus bangun MTR kalau bahasa sini mah MTR kalau bahasa Indonesia mah MRT bangun LAT bangun taman bersih-bersih kali sampai kinclong begitu dulu gak ada loh gubernur begitu ya kan ingat kan SBY jadi bersih dan aja gak pernah bangun apa-apa cuma Suramadu Cipali 60% sama itu apa jalan 972 km waduk 6 yang lainnya mangkrak entah duitnya di caplok kemana saya gak tahu mewariskan krisis BPM seluruh Indonesia sampai lengser ingat kan saya mah ingat masa sih saya gak ingat TKW aja dipelorotin alasannya kartu KTLN ada yang masuk kantong kartu KTLN mah itu mah sampah tau gak terus TKI kalau cuti pulang dimintain 200 ribu katanya yang bayar airport tax red airport tax yang udah bayar di sini ya kan terus itu ahok itu ya saya tahu dia Kristen tapi dia lebih baik daripada yang sering ngafir-ngafirkan bayangkan kali itu kali itu tahun 2001 saya masih di Jakarta itu kumuh bau hitam gak karu-karuan seperti apa gitu sekarang udah bersih dibersihin pasukan orange itu ahok itu membayarin pasukan orange berapa ribu itu pasukan orange 15 ribu belum biru kuning hijau ungu itu loh gajinya 3,1 juta per bulan bersih masuk rekening masing-masing gak kayak dulu tukang sabut dibayar 300 harus merengek-rengek ya kan ahok seorang Kristen bisa menghajikan orang banyak ahok seorang Kristen bisa mengumprahkan guru ngaji penghafal Quran pembersih masjid imam penjaga makam ya penyapu jalan yang baik hati juga dihajikan emang ada SBY begitu emang ada Yusuf Masyur begitu gak ada cuma mulutnya aja ustaz kok ikut politik dasar kok celuk ustaz itu gak boleh ikut politik tau gak dosa tau gak aku tau ustaz Yusuf Masyur itu mela akus mungkin ada uang lah akus prestasinya apa sih nikah aja pake uang negara hidup di Amerika berapa tahun sama istri anak sekolah militar militari TNI itu pake uang negara udah jadi militari mau pengen jadi gubernur mungkin biasa hidup enak sih biasa hidup enak biasa binik keluar negeri gak usah pake uang pake uang negara sekarang tiba-tiba jadi TNI gajinya sedikit mungkin kepengen yang seperti dulu lagi lah seperti merduanya koruptor bapaknya koruptor umnya koruptor ya kan jadi kepengen seperti dulu lagi kali-kali Jakarta kan udah bersih kan dikata Ahok masuk penjara mereka 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 kan mengharapkan Ahok masuk penjara kan supaya mereka bisa menang jadi gubernur bisa nyolong duit lagi ungkang-ungkang kan Jakarta udah bersih udah indah lah kalau Ahok masuk penjara karena surat Al-Ma'idah ayat 51 mereka happy mereka pake mui mereka pake ustaz-ustaz seperti Yusuf Masur supaya Ahok di penjara ya kan supaya Ahok di penjara itu jadi mereka bisa menang mereka bisa ungkang-ungkang bisa nyolong duit ABD juga Jakarta seperti bapaknya dulu itu loh Jakarta udah bersih apapun udah bersih apapun udah oke taman sudah dibangun jalan sudah dibangun wakuk-wakuk sudah bersih kali udah bersih tinggal menikmati hasilnya kerja kerasnya Ahok sama Jarot kan aku tahu SBY jadi presiden 10 tahun cuma bikin Indonesia melarat Indonesia melarat tau gak saya itu ingat saya nangis tau gak antrian jeligen itu BPM itu saya ingat antrian jeligen sampai tidur di SPPU sampai temen saya anaknya gak bisa sekolah karena antri BM saya mah tahu aku kepingin jadi gubernur biar bisa nyolong duit lagi seperti bapak dulu itu loh aku mah tahu lah kan sekarang Jakarta udah bersih dibersihin Ahok sama Jarot kali udah kinclong rumah rusun Ahok sudah full semua kebutuhan orang miskin Jakarta KCP ya gak udah dikasih sama Ahok semuanya hilang itu pasukan orang hilang nganggur lagi jadi pengamen jadi pemungut sampah jadi apa itu seperti dulu jam jam pret sekarang itu pasukan orang jadi very good bisa nyapu Jakarta sampai bersih kurang apanya mau milih no way agus bisanya apa sih cuma tampang ganteng dia sekolah pakai uang negara nikah pakai uang negara aku tau masa sih SBY jadi presiden itu loh 2004 itu loh hata dia cuma 9M lah kok ujuk-ujuk bisa matu aku 8M IBAS IBAS 12M lagi-lagi aku sekuliah di luar negeri kalau gak pakai uang negara pakai uang apa dia pencetak duit gak mungkin kan maka dari itu jangan pilih yang belum belum kerja jangan coba-coba milih yang tahu apa paling mau nyolong duit lagi seperti dulu pembantu di pelorotin saya di pelorotin tahu gak saya bayar 7 bulan pulang cuti suruh membayar bikin KTLKN itu 300 gila kan maka dari itu saya ih agus itu ya seperti anak mami mulalah mendadak ujuk-ujuk ujuk-ujuk makan gorengan walaupun dengan jijik cari pecintraan gitu cuma tanpa ganteng aja kok GR mertuanya ya koruptor bapaknya koruptor omnya ya koruptor udah begitu aja aku marah kok aku pesan untuk Yusuf Masur bapak ustad itu jangan ikut politik tahu gak bapak ustad itu jangan ikut politik sudah tahu SPY jahat begitu aja dibelain sengaja jangan ikut ya jangan ngikutin itu Nusran Wahid yang yang apa itu yang katanya Yusran Mahid menghina ulama itu supaya akus namanya melejit supaya Ahok turun pret itu mau udah basi orang Jakarta mau udah pinter sekarang jadi indah siapa emang agus emang SBY pret SBY kerja ini cuma chatting talk cuma apa itu facebookan twitteran saya ingat SBY dulu berangkat kerja Senin sampai Jumat Jumat sore udah liburan dia sampai Senin Senin berangkat kerja jam delapan langsung online facebookan twitteran udah begitu pamer di saat dia bujang pamerin gantengnya pret saya mah ingat itu terus itu SBY saya ingat bener itu wakil menteri itu loh wakil menteri 34 menteri masih ada wakilnya 34 wakil itu seperti bancakan duit negara supaya kroni-kroninya happy lah gitu masa 10 tahun jabatan 1 pun nggak dibangun di Banten sampai masuk berita internasional jembatan Banten itu sampai berita internasional memalukan sekali Sampai jumpa di video